Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar QRIS. Jadi ini kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa yang disingkat QRIS atau QRIS. Jadi ini merupakan penyatuan berbagai macam QR Code dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, terjaga, keamanannya, dan semua penyelenggara jasa sistem pembayaran akan menggunakan QR Code. Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Jadi bisa kita lihat di sini, ada QR Code-nya, ada nama merchant-nya, atau tempat yang ingin dibayar. Dan ini bisa juga ditambahkan di website atau platform lainnya, platform digital. Dan ini merupakan penyatuan dari pembayaran yang menggunakan QR Code sebelumnya. Dan sudah ada 26.415 merchant yang bergabung. Dan sudah banyak sekali data transaksinya. Dan ini ada, diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Dan ini ilustrasinya ketika menggunakan QR Code cukup menempelkan barcode-nya dan nama merchant-nya ini di meja atau tempat. Samping kasir, dan si pemilih aplikasi atau yang ingin membayar cukup men-scan QR Code-nya dan meng-input berapa nominalnya yang ingin dibayar. Dan nanti langsung ada notifikasi apabila pembayaran berhasil. Dan ini penggambaran dari sebelum disatukan menjadi QRIS. Jadi masing-masing platform itu memiliki QR Code-nya sendiri dan tidak terintegrasi. Dan ini setelah yang sudah terintegrasi. Jadi kita bisa membayar menggunakan QR Code ini dan datanya sudah terintegrasi. Dan penerapannya untuk di toko, pembayaran di toko, perdagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi, merchant berlogo QR Code-nya. Meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Dan tentu saja apabila media pembayaran online itu ada fee-nya. Jadi merchant discount rate, itu biaya yang dikenakan oleh penyelenggara PT. Telkom sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk pembayaran reguler dikenakan biaya 0,7%. Jadi misal kita transaksi Rp100.000 akan dipotong 0,7%-nya sekitar Rp700.000. Dan uang bersih yang didapatkan sekitar Rp99.300 Rp900.000. Dan perkaitan untuk pendidikan dikenakan 0,6% lebih rendah. Jadi potongannya sekitar Rp600.000. Uang bersih yang didapatkan sekitar Rp99.400.000. Dan untuk DSPPU, potongannya lebih murah lagi. Sekitar Rp400.000 atau 0,4%. Dan untuk bantuan sosial, Rp0 potongannya. Namun, nama merchantnya itu harus yayasan atau organisasi sosial dan tidak boleh atas nama pribadi. Jadi disininya ada nama yayasannya. Ini sudah terdaftar. Jadi nanti ketika sudah dibayarkan, di merchantnya itu akan ada wallet sementara, domain sementaranya dan selanjutnya bisa ditransfer ke perkening bank penampung. Dan ini, QRS dapat disken oleh jasa sistem pembayaran. Minimal transaksinya mulai dari Rp1 sampai Rp1 atau Rp1.000. Dan bank penyelenggaranya banyak sekali yang bisa digunakan. Ada bank BCA, bank Cimniaga, bank DKI, bank Mandiri, MyBank, bank Meka, ada bank Nobu, ada bank BNI, bank Permata, BRI, Sinar Mas, dan namun pembangunan daerah Bali, Sariah Mandiri, KEBH Naya Nisa, OCBC, MSB, ada bank Nagari, bank UOP, bank pembangunan daerah Jawa Barat, ada BRI Sariah, ada bank daerah Provinsi Jawa Timur, ada bank daerah Nusa Tenggara Timur, bank BTPN, bank pembangunan daerah Sumatera Selatan, dan bank Kephitung, dan untuk yang non-banknya banyak sekali di sini. Ada Shopee Pay, ada GoPay, Dana, Link Aja, Timani, Qren, Paytrend, OVO, AutoCash, BluePay Cash, DocuPay, SpeedCash, PIN, PINPay Money, Gudang Voucher, E-Money, Paydia, Widget Play. Jadi sebelum disatukan jadi QRIS ini, masing-masing penyelenggara ini memiliki nama produknya sendiri, dan akan berjejer-jejer di depan meja pemilik tokonya itu, dan sangat tidak enak sekali dipandang. Setelah disatukan ini cukup satu saja, dapat menerima dari berbagai penyelenggara tadi, QRIS itu. Jadi cukup satu saja. Dan tentu saja ini untuk mencegai kontak langsung, karena tidak ada sentuhan, apabila menggunakan konvensional, yaitu uang, akan terjadi transmisi perpindahan virusnya. Tidak sekali di kala pandemi ini, pembayar menggunakan QRIS ini. Dan tentu saja kelebihannya itu cepat, yaitu dengan memanfaatkan teknologi QR code terbaru, praktis, tinggal download transaksi, efektif, jadi bisa digunakan dari berbagai jenis merchant, dan aman juga. Kan biasanya kalau menggunakan uang tunai itu, ada yang terlipat, ada yang tersobek, ada yang terkena air basah, dan sangat berbahaya sekali. Dan bagi pemilik toko, atau merchantnya, di sini ada nama tokonya, atau tempat bisnisnya. Dan jadi lebih menarik lagi untuk meja kasirnya. yaitu penjualan berpotensi meningkat, karena pembayaran berbasir QR apapun, meningkatkan branding, kekinian, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, dan tidak perlu menyediakan uang kembalian. Ini penting sekali sih. Jadi semakin banyak yang dilayani, semakin meningkat penghasilan, dan transaksi tercatat otomatis, dan bisa dilihat setiap saat, terpisahnya uang untuk usaha dan personal, mengurangi tindak kejahatan, dan membangun informasi kredit profile. Ini untuk bank sih, untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan. Dan ini ilustrasinya tadi, dari berbagai penyedia pembayaran, ada OVO, QP, LINK, RAJA, DANA, bisa scan satu kode ini. Jadi bisa terhubung. Dan ini bisnisnya sudah menggunakan QRIS, banyak sekali di sini. Dan setelah di-scan, dimasukkan nominal, dan dibayar, ada notifikasinya, dan ini harga untuk pendaftarannya, pendaftaran QRIS. Di sini karena keterbatasan, hanya dijual satu jenis QRIS-nya, berupa soft copy file, file jpq, harganya Rp25.000. Selebihnya hanya biaya transaksi saja. Sudah saya sebutkan tadi biayanya. Dan itu saja penjelasan saya seputar QRIS ini. Apabila ada pengalaman menggunakan QRIS ini, bisa didiskusikan di kolom komentar. Dan apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!